Yohanes 4 ayat 1-30 Percakapan dengan perempuan Samaria Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya, Yusuf. Di situ terdapat sumur Yaakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami, Yaakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimbah air. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, panggilah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, Aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi, kamu katakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, Percayalah padaku, Hai perempuan, saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapak, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, Akulah dia, yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran, bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, Apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayanya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku berbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus.